Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada OPPO F11 kasusnya adalah terkunci akun Google atau FRP nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada ponsel ini karena sudah tidak bisa kita gunakan spesial kode bintang pagar 813 pagar lagi oke sebelumnya ponsel kita hubungkan dulu ke jaringan internet via wifi kemudian kita kembali ke halaman pilih bahasa di pojok kanan atas ada logo orang atau logo aksesibilitas kita pilih logo ini kemudian kita aktifkan aksesibilitasnya kita pilih menu yang nomor 2 anda juga bisa mengaktifkan pilih untuk berbicara dan kita pilih menu ketuk agar hidup sampai muncul tampilan menu talkback lalu disini kita gambarkan saja huruf L terbalik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas ketika menggambar letter L terbaliknya harus cepat ya sampai muncul notifikasi pada layarnya kita coba sekarang dan notifikasinya muncul izinkan rangkaian fitur aksesibilitas Android merekam audio kita pilih menu izinkan kita ketuk 2 kali kemudian muncul menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback disini kita ketuk di bagian gunakan perintah suara lalu kita ketuk 2 kali dan kita ucapkan perintah suaranya jika perintah buka setelan dengan bahasa Indonesia tidak berhasil kita ulangi lagi menggunakan perintah suara dengan bahasa Inggris ya kita ketuk lagi logomiknya sekali dan ketuk 2 kali ucapkan perintah suara atau teman-teman bisa mengetikkan dengan menu keyboard ya disini langsung muncul buka setelan kita ketuk aja buka setelan kemudian kita ketuk 2 kali sampai masuk ke tampilan pengaturan pada ponsel ini sekarang kita bisa mematikan fungsi talkbacknya dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume pada ponsel ini tekan dan tahan sampai muncul notifikasi di layarnya dan notifikasinya adalah aktifkan talkback kita pilih menu aktifkan ketuk sekali dan ketuk 2 kali lalu kita tekan dan tahan lagi kedua tombol volumenya sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan jadi metode ini masih bisa berfungsi pada semua ponsel OPPO dengan versi Android 11 versi ColorOS 11.1 kebetulan ini adalah versi terakhir dari OPPO F11 oke kita kembali lagi ke menu pengaturan kemudian kita masuk ke bagian pengaturan tambahan lalu kita masuk lagi ke bagian cadangan dan reset dan kita pilih reset ke setelan pabrik kita pilih hapus semua data lalu kita pilih hapus data kita pilih hapus data sekali lagi maka ponsel akan otomatis restart selanjutnya ponsel ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita letakkan aja ponselnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk OPPO F11 metode ini masih bisa kita gunakan sampai dengan sekarang untuk OPPO seri lain ataupun Realme tetap bisa menggunakan metode ini dengan syarat versi Android dan versi ColorOS juga versi keamanannya sama dengan ponsel yang kita bypass saat ini oke untuk durasi loadingnya kita percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai maka akan langsung masuk ke tampilan pilih bahasa disini kita pilih menu berikutnya kemudian selanjutnya kemudian kita pilih berikutnya lagi setelah mencetang di bagian saya telah membaca berikutnya lagi sambungan dengan wifi bisa kita hubungkan ke wifi atau kita lewati sama saja karena ketika ponsel sudah kita reset ke pengaturan pabrik dan sudah kita hapus data akun Google sudah terbypass disini kita hubungkan ponsel ke jaringan internet untuk membuktikan dan memastikan jika ponsel ini sudah tidak terkunci FRP akun Googlenya kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai selanjutnya masuk ke halaman salin aplikasi dan data pada halaman ini bisa kita pilih menu jangan salin kemudian kita tunggu sebentar ada proses loading lagi jadi pada saat melakukan setup Android dengan menghubungkan ponsel ke jaringan internet maka kita akan menemui beberapa kali proses loading seperti ini maka kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai masih di tampilan loading memeriksa info kita tunggu sebentar dan ini dia sudah sampai di halaman login akun Google sudah tidak ada lagi halaman verifikasi akun Anda dan pada halaman login akun Google ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun Googlenya sekarang kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu kita lewati bagian-bagian yang tidak penting berikutnya, berikutnya lagi kemudian berikutnya kemudian ini dia di salin aplikasi kita pilih lewati selamat datang di ColorOS kita pilih mulai maka ponsel akan langsung masuk ke tampilan menu dan sekarang Oppo F11 dengan kasus terkunci akun Google-nya atau FRP-nya sudah berhasil kita bypass dengan metode yang sangat mudah tentu saja tidak menggunakan komputer dan metode ini gratis untuk akun Google kita bisa membuat baru lagi menggunakan aplikasi Google Play Store terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video ini selamat menonton video ini